Intro Salam jumpa lagi dalam Wiar Solafideh Kali ini kita akan membahas pelajaran Solah Sabat Dewasa dengan judul Diget Semani Dan pelajaran kita berfokus kepada Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 Nah ada orang yang berpikir bahwa penderitaan Yesus paling besar itu ada di atas kayu salib Tetapi setelah sekalian kalau kita lihat penderitaan Yesus ini sebenarnya dimulai dari taman Getsemani Kenapa dimulai dari taman Getsemani? Karena di taman Getsemani ini Yesus berdoa dan bergumul kepada Tuhan Untuk bisa menguatkan dia maju Untuk bisa melayakan dia sampai di atas kayu salib Dan kita tahu ceritanya dimana Yesus bertelut dan berdoa kepada Bapak Ya Bapak sekiranya mungkin cawan ini lalu daripada aku Tapi ingat ya Tujuan Yesus datang ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan harus mati Dan itu tujuannya Kenapa mati? Harus menebus hutang dosa manusia Syaratnya harus mati Dan disini Yesus melewati proses kemanusiaan Dimana dia bergumul untuk melanjutkan proses ini atau tidak Dan kita ketahui bersama dimana Yesus menang di dalam pergumulan ini Menang karena kenapa? Dia bergumul dengan Tuhan Meminta kekuatan dan dia mendapatkan kekuatan Tetapi ada cerita yang sangat-sangat menarik Dimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa bagi dia Tetapi apa yang dia dapati disini? Tiga kali dia datang mencari penghiburan dari murid-muridnya Tiga kali mereka tertidur Akhirnya dia membangunkan mereka untuk pergi bersamanya Menghadapi pencobaan Terus-terus kalian seharusnya sahabat menjadi penolong bagi kita Sahabat menjadi penyemangat bagi kita Tapi kita harus pelancari disini Ada pelajaran menarik bahwa Ada saat dimana sahabat-sahabat kita tidak peduli dengan pergumulan kita Tapi satu hal yang pasti bahwa Walaupun sahabat kita tidak peduli dengan pergumulan kita Yesus sangat peduli dan mau berjalan bersama-sama dengan kita Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Because we are Salafideh tonis memberkati